Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video Ahmad Imam channel kali ini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenali bedanya PPPK dan CPNS karena secara garis besarnya PPPK dan CPNS itu dari segi keuangannya hampir sama dan apa sih yang membedakan antara PPPK dan CPNS nah sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ada berbagai cara untuk menjadi seorang abdi negara salah satunya dengan mengikuti seleksi PPPK dan CPNS namun taukah apa sih beda dari PPPK dan CPNS biar gak salah ngerti yuk simak penjelasannya di bawah ini ya Kepala BKN Bapak Bima Haria Bibisana mengatakan bahwa peridikat pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebetulnya sama saja dan setara status kepegawaiannya beliau mengatakan keduanya pun sama-sama aparatur sipil negara atau ASN yang membedakan itu hanya uang pensiun beliau menjelaskan P3K tidak memiliki uang pensiun sedangkan PNS mendapatkan uang pensiun ya Bapak Bima dalam konferensi PES-nya beliau mengatakan bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K yang sebetulnya ini adalah setara bedanya di pensiun saja kalau PNS dapat pensiun P3K tidak mendapatkan namun menurut beliau P3K pun bisa saja mendapatkan uang pensiun karena selama ini P3K itu gajinya tidak dipotong untuk uang pensiun namun kini beliau sedang berkoordinasi dengan TASPEN untuk mengupayakan opsi pemotongan gaji P3K untuk uang pensiun sehingga tidak menuntut kemungkinan bahwa bukan tidak boleh bahwa P3K itu tidak dapat pensiun karena selama ini tidak dipotong biaya pensiunnya sehingga kami sudah bicara dengan pihak TASPEN bagaimana kalau P3K ini juga uang pensiun gajinya sehingga nanti akhirnya sama antara PNS dan P3K karena sama dan setara Bapak Bima menghimbau bagi P3K yang sudah bertugas sebetulnya tak perlu repot-repot untuk melamar menjadi PNS namun kalau memang mau mencoba formasi berbeda dan lawangannya sebagai PNS dia ya monggo silahkan saja dengan informasi itu sebenarnya tidak perlu berpindah dan ASN P3K dan PNS itu sama saja dan mulai tahun depan pemerintah akan membuka formasi 1 juta guru untuk P3K Bapak Bima pun menjelaskan kedepannya guru tidak lagi akan mendapatkan predikat sebagai PNS lawangan guru sebagai pegawai negeri hanya akan dibuka untuk P3K mulai tahun depan bagi beliau guru yang sudah menjadi PNS akan dipertahankan predikatnya hingga guru tersebut pensiun sehingga dalam kasus baru dengan adanya formasi 1 juta guru P3K kedepannya rasanya tidak akan lagi dibuka status guru jadi PNS semua guru akan nantinya adalah P3K yang sekarang PNS akan menunggu batas usia pensiun ya dari informasi ini bahwa tidak ada bedanya antara P3K dan PNS bahwa kita semuanya status P3K maupun PNS itu adalah sama-sama ASN ya semoga video ini dapat bermanfaat untuk bapak ibu semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati